Kejadian Pasal 43 Ayat 1-34 Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, Bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, Maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini Dalam tempat gandungmu Dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, Damar dan damar ladan, Buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu Supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta benyamin kembali. Mengenai aku ini, Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, Biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya beserta benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat benyamin bersama-sama dengan mereka, Berkatalah ia kepada kepala rumahnya. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf Dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka. Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, Ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap. Dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu Dan berkata kepadanya di depan pintu rumah. Mohon bicara Tuhan, Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam Dan membuka karung kami, Tampaklah uang kami masing-masing Dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, Tenang sajalah, Jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah ku terima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, Yusuf diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki. Juga geledai mereka diberinya makan. Sesudah itu, Mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, Mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu, Ia bertanya kepada mereka, Apakah mereka selamat? Lagi katanya, Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, Hambamu, Ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu, Berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, Dilihatnyalah Benyamin, Adiknya, Yang seibu dengan dia. Lalu katanya, Inikah adikmu yang bungsu itu, Yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, Anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, Sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, Dan dicari nyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, Lalu menangis di situ. Sesudah itu, Dibasunyalah mukanya, Dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya, Dan berkata, Hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan, Bagi Yusuf tersendiri, Bagi saudara-saudaranya tersendiri, Dan bagi orang-orang Mesir, Yang bersama-sama makan dengan mereka itu, Tersendiri. Sebab orang Mesir, Tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, Karena hal itu, Suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu, Duduk di depan Yusuf, Dari yang sulung, Sampai yang bungsu, Sehingga mereka, Berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka, Hidangan dari meja Yusuf, Tetapi yang diterima Benyamin, Adalah lima kali lebih banyak, Daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka, Dan bersukaria bersama-sama dengan dia.